Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, semuanya baik? Baik Alhamdulillah Ada temannya yang tidak masuk? Ada Coba sekarang ustada ausen dulu ya Ustada ausen, apra? Tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Alina Alina Alhamdulillah Asfalt Asfalt Benih 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 Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran Agar hari ini dimudahkan dilajarkan oleh Allah SWT Kita doakan Coba Ustazah mau Tunjuk Silahkan disitu Berdiri Mari teman-teman Kita berdasarkan Doakan Alhamdulillah Indah Syaikh Nirohim Bismillah Niro Mari Sekarang Kita akan belajar Tentang pengundetan Sebelum memulai Pembelajaran hari ini Mari kita belajar Semangat Sama-sama Bismillah Niro 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 Tujuan Pembelajaran kita hari ini Apa sih Kamu belajar apa hari ini Yang pertama Kamu tahu Apa itu Bangun datar Pengertian Bangun datar Terus yang kedua Kamu tahu Membedakan Membedakan bentuk Bangun datar Yang ini Sama yang ini Bentuk Bangun datar Macam-macam Bangun datar Itu banyak Jadi kita akan belajar Bangun datar Yang ada Dalam Bangun datar Selanjutnya selanjutnya apa yang kamu tahu apa saja yang disusun dalam kawasan segini gak, Alina kotak kotak tadi usada ada yang bilang kotak panjang kotak, bundar, bulan nanti setelah kita belajar ini, tidak ada lagi yang bilang untuk itu bulan, bundar kotak panjang atau kotak sekitar hari ini kita akan belajar bangun datang apa sih us itu bangun datang bangun datang, itu sebuah bangun yang berbentuk berdata, yang dibatasi dengan garis-garis jadi bangun datang itu dua dimensi, perhatikan bangun datang, bangun datang itu hanya dibatasi dengan garis sama garis, datang ini dinamakan bangun datang yang ingat bangun datang hanya dibatasi dengan apa garis-garis garis sama garis yang permukaannya datang itu dinamakan bangun datang ya gimana nanti bangun datang itu yang terbentuk atas garis sama garis yang permukaannya datang bangun datang hanya dua dimensi dua dimensi itu kita hanya bisa lihat dari depan belakang ya kita tajam ya dari depan kita bisa lihatnya terus hari dua sedi empat bentuk sedi empat bentuknya sedi empat kamu kan bisa ditinggal sisinya sedi empat sisinya ada empat satu dua tidak empat ya dan sudutnya ada satu dua tidak empat siapa yang bisa mengelangi Arya eh gimana Arya sedi empat adalah pintar sekali sisinya ada empat dan sudutnya ada segi empat itu dinamakan segi empat jenisnya segi empat juga beragam nah coba bentuknya sama atau berbeda berbeda bentuknya ini berbeda namanya juga berbeda tapi jenisnya sama segi empat ya karena apa tadi sudah ada empat coba hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa itu bangun datar terus jenis-jenis bangun datar sekarang kita akan bermain dan belajar mengelompokkan bangun datar ya coba contoh usahanya kasih contoh disini ada tulisannya apa apa datar terus gini setiap 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 dan setiap empat kalian sudah dibagi kelompok secara heterogen yaitu empat kelompok nanti kalian akan mustahil kasih satu kolam ini yang sudah berisi macam-macam bangun datar setiap kelompoknya silahkan kalian kelompokkan yang mana itu segitiga yang mana itu lingkaran dan yang mana sering tempat sudah menghenti bagi kelompok yang cepat dan yang benar mengelompokkannya ustazah akan kasih reward di meja kalian bangun datar dan macam-macamnya ya jadi silahkan kalian kelompokkan bagi kelompok yang benar ya yang benar akan kita kasih putri bersama boleh bekerjakan sekarang selamat 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 hai 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 Oke, sekarang yang berdua yang sudah selesai Silahkan teman-teman Silahkan selesai Silahkan, setelahnya Silahkan, yang lagi Kamu nonton ini sambil berseran Silahkan, yang lain Silahkan, yang lain Oke, dianggalkan Masih dari nomor 2 Silahkan, yang lagi Apakah ada yang salah menaruh bawah udara Atau sudah sesuai Coba, jamangin Sekarang, kalian sudah bisa menemukan Yang mana lingkaran Sergi 4 dan Sergi 3 Ada yang masih bingung? Nggak Ada yang masih bingung? Nggak Sekarang Ustazah akan kasih Bangun jatah Ada yang kelompok Yang akan mendapatkan lingkaran Ada kelompok yang akan mendapatkan Bangun jatah apa ini? Setiap Setiap Dan ada kelompok yang akan mendapatkan Setiap Setiap Nanti tugasnya adalah Kalian akan mengelompokkan Contoh Benda-benda yang ada di sekitar kalian Yang bagian lingkaran Silahkan simpati Yang mana bentuk lingkaran Yang ada di sini Lengkaran Terus Tunggu dulu Kalian boleh Bertukar Bertukar benda Dengan kelompok lain Misalnya Ada kelompok yang kebagian tersegi Empat Segi empat Kelompok tersebut Tidak perlu lingkaran Berarti Kalian boleh Ya Aku butuh lingkaran Boleh gak aku Bukan Persediku sama lingkaran Ya Benda yang bentuknya Sesuai dengan Kelompok Makar di Makar di Makar di Terima kasih telah menonton! Ketika 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 Min lines B Illegar Ketika 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 Kelompok Ketika 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.